KOMPLOTAN PENCURI ROKO yang sebelumnya digunakan untuk memuat roko hampir sebanyak 500 dos dari pelaran menuju kompleks pergudangan di kawasan Jalan Teukumar, Samarinda. Korban yang merasa bingung atas kejadian ini segera melapor ke Polresta, Samarinda. Yang hilang adalah satu kontainer yang berisi roko asampurna. Totalnya sekitar 483 dos. Kemudian diketahui pemiliknya pada jam 6.30. Karena dari pelapor si Karin itu melihat si kontainer ternyata kosong. Dan di kontainer ini sudah diadapkan sepungkaran segel. Sementara Daru, wakar yang menjaga kompleks pergudangan Blok O di kawasan Jalan Insinyur Sutami Samarinda tidak merasa curiga saat komplotan pelaku melancarkan aksinya. Pasalnya salah satu pelaku yang dikenal Daru mengatakan bahwa mereka sedang ada kodokan, istilah korupsi yang dilakukan para supir trailer. Saat ini petugas Polresta Samarinda masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan memburu salah seorang anggota komplotan pencuri yang berhasil melatihkan diri. Dari Samarinda, Fujimus Topan memberitakan.